Intro Sepanjang bulan Januari 2018, DITRAS Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 3 sindiket jaringan internasional pengedar narkoba yang melibatkan 11 orang tersangka. Dua diantaranya merupakan warga negara Tiongkok dengan satu tersangka dilakukan tindakan tegas dan terukur. Tiga sindikat yang digulung polisi itu merupakan warga negara dari Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. Selain mengamankan 11 tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti dari tangan tersangka. Diantaranya berupa 5,5 kg sabu, 4,7 kg ketamin yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan sabu, serta satu unit mobil mewah. Atas perbuatannya, kini para pelaku dijerat pasal 113 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Subsider pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Subsider pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tiongkok atau China, yang ketiga sindikat Thailand. Untuk sindikat dari Tiongkok, itu berupa 1,9 kg K, satu tersangka, dalam bentuk ketamin. Lalu untuk Malaysia, itu juga 1 kg sabu, bersama dengan ketamin 75 gram, dengan 4 tersangka, dan barang buktinya selain itu juga ada satu mobil yang digunakan, yaitu Mercedes-Benz. Lalu kasus berikutnya, sindikat, ulangi, sindikat Malaysia ada dua, sindikat Malaysia ini modusnya, ini sudah yang kedua kali, modusnya adalah, kurir, membawa dalam bentuk, dibungkus, pembalut wanita. Lalu digunakan, sehingga dia bisa menghindari pemeriksaan atau kecurigaan petugas bandara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.